Pemirsa Jelang Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019, Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menginstruksikan kepada seluruh KPU Kota Kabupaten untuk memastikan gudang kotak suara aman dari kehilangan maupun bencana alam. Hal tersebut mengingat pesta demokrasi tinggal dua bulan lagi. Jelang Pemilihan Presiden dan Legislatif 2019, Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat terus mengoptimalkan kinerja. Saat ini pendistribusian logistik seperti kotak suara ke seluruh KPU Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat telah dilakukan. Untuk itu KPU Jawa Barat menginstruksikan kepada KPU Kota Kabupaten agar gudang tempat penyimpanan kotak suara aman dari kehilangan maupun bencana alam. Menurut Ketua KPU Jabar Rifqi Al Mubarok, kondisi alam juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas dari kotak suara. KPU Jabar memberikan solusi agar KPU Kabupaten Kota bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi gudang penyimpanan karena membutuhkan gudang yang sangat besar. memberikan informasi ke semua kota Kabupaten untuk bisa memastikan kotak suara ini aman. Pertama pastikan gudang harus representasi. Yang kedua, empat penyimpanan. Jadi tidak, SOP kita sudah jelas ya. Jadi penyimpanannya tidak langsung ke lantai. Tapi ada alas, yaitu palet. Sehingga ketika ada masalah, tidak langsung ke kotak suara. Nah itulah yang kemudian hari ini kita upayakan seperti itu. Karena kondisi alam yang kemudian hari ini menjadi faktor yang bisa mempengaruhi terhadap kualitas dari kotak suara. Rifki menambahkan terkait kotak suara di Kabupaten Cirebon yang rusak karena bencana alam. KPU Jabar sudah mengusulkan untuk segera menggantikan kotak suara yang baru ke KPU RI. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!